Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, mamata mau buat tongseng kambing Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan 500 gram daging kambing Ini daging kambingnya gak saya cuci Kalau mau dicuci juga boleh, sesuai selera Didihkan 1500 ml air di dalam panci Lalu masukkan setengah sendok teh garam 5 lembar daun salam Lalu masukkan daging kambing Ini dagingnya tanpa perlu dipotong dulu Kemudian ini direbus selama 10 menit Hingga lemaknya keluar Untuk api kompornya, gunakan api sedang Setelah 10 menit direbus, matikan api kompornya Angkat dan tiriskan daging kambing Lalu buang airnya Siapkan 1500 ml air di dalam panci Masukkan 2 batang serai yang telah digeprek 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe 4 lembar daun salam Kemudian ini direbus hingga mendidih dan wanginya keluar Setelah airnya mendidih dan wanginya keluar Masukkan daging kambing yang telah ditiriskan sebelumnya Kemudian ini lanjut direbus sampai dagingnya empuk Sekitar 40 sampai dengan 60 menit menggunakan api sedang Siapkan bumbu halus Untuk menghaluskannya, saya gunakan chopper CH200 dari Mitochiba Masukkan 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 cm kunyit 4 butir kemiri 2 cm jahe Masukkan sedikit minyak goreng Supaya menghaluskannya lebih mudah Terima kasih telah menonton Setelah sekitar 40 menit direbus Ini daging kambingnya sudah empuk Lalu angkat dan tiriskan daging kambing Potong-potong daging kambing Untuk besar potongannya sesuai selera Setelah dagingnya selesai dipotong Dagingnya disisihkan dulu Siapkan wajan untuk memasak Saya gunakan wok pan dari stand cookware Masukkan bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya Ini minyak gorengnya masih kurang Saya masukkan sedikit minyak goreng Kemudian masukkan bumbu cemplung Ini ada 2 batang sereh yang telah digeprek 5 lembar daun salam 1 ruas lengkuas yang telah digeprek 3 buah kapulaga 3 buah cengkeh 3 buah bunga lawang 1 kelingking kayu manis 3 lembar daun jeruk 1 sendok teh ketumbar bubuk 1.4 sendok teh pala bubuk Kemudian ini ditumis Sehingga harum atau sampai wanginya keluar Gunakan api sedang Sambil terus diaduk Agar tidak mudah gosong Setelah bumbunya harum Masukkan daging kambing yang telah dipotong sebelumnya Oseng-oseng sebentar Hingga bumbunya menyerap dan tercampur rata Masukkan air putih secukupnya Ini saya masukkan 400 ml Atau sampai daging kambingnya terendam Lalu ini lanjut dimasak Hingga airnya mendidih Setelah airnya mendidih Masukkan 1 sendok makan gula merah Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan 1,5 sendok teh garam 3 sendok makan kecap manis Untuk kecap dan garamnya Nanti rasanya boleh dikoreksi Kalau suka manis Kecapnya boleh ditambah Kalau kurang asin Nanti garamnya boleh ditambah ya Kemudian ini lanjut dimasak Sampai airnya menyusut Dan bumbunya meresap Nah ini airnya udah menyusut Dan bumbunya udah meresap Jadi jangan sampai terlalu kering ya Masukkan 500 ml santan Kekentalan sedang Kemudian ini lanjut dimasak Sampai santannya mendidih Sambil terus diaduk Agar gak pecah santan Setelah santannya mulai mendidih Masukkan 250 gram kol yang telah diiris 10 buah cabai rawit 10 buah cabai rawit merah yang telah diiris Kalau suka pedas Cabai rawitnya boleh dihaluskan Bersama bumbu halus Lalu ini lanjut dimasak Sampai kolnya layu Dan santannya mendidih kembali Nah ini santannya udah mendidih kembali Masukkan 1 buah tomat yang telah dipotong 3 batang daun bawang yang telah diiris serong Nah ini tongseng kambingnya udah mateng Matikan api kompornya Lalu ini siap untuk disajikan Ini dia tongseng kambingnya udah jadi Boleh ditaburi dengan bawang goreng Supaya rasanya makin gurih Sajikan dengan nasi dan sambal kecap Supaya rasanya makin mantep Kelihatan ini dagingnya lembut banget Empuh Saya mau cobain dikit Bismillah Rasanya enak banget Mantep Daging kambingnya empuk Lembut Dan gak bau kambing Bumbunya berasa Rasanya gurih Bau kambingnya gak berasa Rasanya enak banget ya Gurih Dan kambingnya ini bener-bener lembut Empuk Jadi cara merebusnya Seperti yang saya buat tadi Rasanya enak banget Mantep Recommended Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya